Halo selamat datang di channel kesayangan kita semua Ahot TV channel. Di program Ahot Celebrity, Amanda Manopo begitu sangat memanfaatkan jasa pembelian makanan secara daring. Bahkan, bintang sinetron ikatan cinta itu mengaku menghabiskan uangnya hingga lebih dari 200 juta rupiah hanya untuk membeli makanan melalui aplikasi ojek online. Namun, uang ratusan juta rupiah itu dirogoh Amanda Manopo dari koceknya selama satu tahun. Terhitung sejak 2 November 2021 hingga 2 November 2022, Amanda Manopo tepatnya menghabiskan uang hingga 253,7000 rupiah. Diakui oleh Amanda Manopo dirinya bisa memesan makanan hingga 4 kali dalam sehari melalui aplikasi ojek online. Makanan yang dipesan itu tidak hanya untuk Amanda Manopo, tetapi juga disantap banyak orang, termasuk teman, kru di lokasi syuting dan keluarganya. Aku pesan makanan bisa 4 kali dalam sehari, kata Amanda Manopo di kawasan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu, 12 November 2022. Biasanya, Amanda Manopo membeli makanan berupa ayam penyet untuk disantap bersama. Hal itu dilakukan Amanda Manopo karena merasa lebih praktis dibandingkan jika memasak makanan sendiri. Kesibukannya bekerja di lokasi syuting sinetron membuat Amanda Manopo terbiasa pesan makanan lewat aplikasi ojek online. Kadang syuting di Bogor dan ingin makanan yang ada di Jakarta, jadi sering pesan makanan pakai grab char, kata Amanda Manopo. Namun meski begitu dirinya tidak mempersoalkan banyaknya uang yang dikeluarkan untuk membeli makanan. Baginya, itu semua demi memuaskan rasa ingin mencicipi makanan. Kalau jumlahnya nggak tahu, apalagi kalau dihitung sampai setahun, pungkas Amanda Manopo. Bagaimana menurut Anda? Silahkan komen di bawah ini, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.